Polisi menangkap presidivis kasus pencurian di kota Padang, Sumatera Barat. Penangkapan tersebut mendapat perlawanan dari pelaku dan anggota keluarga. Aksi dobrak pintu dilakukan anggota pulsek lubak di sebuah rumah di Banjaran, Lubuk Begalung, kota Padang. Dobrak pintu dilakukan karena pelaku bersembunyi di kamar dan dilindungi keluarganya. Penangkapan terhadap Marvel dilakukan atas tuduhan kasus pencurian telepon genggam milik anggota polisi di daerah Koto Baru, kecamatan Lubuk dengan membawa pintu rumah korban. Meski mendapat penolakan anggota keluarga, presidivis kasus pencurian dan narkoba ini akhirnya berhasil digelandang ke kantor polisi. Resipidivis tersebut sudah dipidana lebih dari satu kali, cuman ini baru satu kali dipidana, tapi perbuatannya sudah berulang. Katanya dia mencuri di rumah anggota ya? Ya, benar. Yang bersangkutan, kebetulan TKP saat ini adalah rumah orang tua dari anggota. Dengan barang bukti telpon genggam, tersangka dijerat kasus pencurian dengan ancaman tujuh tahun penjara. Waspada terhadap penculik berkeliaran di sekitar kita di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang penculik gagal beraksi setelah korban berusia lima tahun menggigit tangan pelaku. Dan informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Lofia Nadianududiri, terima kasih. Sampai jumpa. Inilah detik-detik saat bocah lelaki yang berjalan keluar rumah seorang diri untuk pergi jajan ke sebuah warung di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Di tengah perjalanannya, anak yang berusia lima tahun ini tiba-tiba dihampiri oleh seorang perempuan berhijab tak dikenal. Perempuan ini kemudian berusaha menculik bocah, namun gagal. Sang bocah berontak dengan menggigit tangan pelaku dan bisa kabur dari ceratan pelaku. Ayah korban yang baru pulang bekerja sebagai ojek daring terkejut. Buah hatinya berada di depan sebuah sekolah yang tak jauh dari rumahnya dengan kondisi ketakutan. Untuk luka sih nggak ada. Mungkin trauma aja ya. Tapi saya nggak mau pas ketemu itu nggak mau nanya banyak gimana-gimana karena dia akan trauma ya, akan takut. Buah sepadalah karena pelaku hingga kini belum berhasil diamankan. Bagi orang tua agar lebih berhati-hati dalam mengawasi anak-anaknya saat keluar rumah.